Intro Kuberu DKI Basuki Caya Punama kemarin menemui Menko Polhukam Luhut Panjaitan di kantor ke Menko Polhukam. Ahok menyatakan salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait pilkada DKI. Pertemuan ini kemudian ditaksirkan sejumlah pihak sebagai gestur politik Ahok yang mungkin mulai mempertimbangkan pinangan parpol mengingat pengaruh Luhut di Partai Gokar. Apalagi sebelumnya pada minggu terakhir bulan Mei lalu, Ahok juga sudah bertemu dengan ketum Partai Gokar, Setia Novanto. Apakah dukungan DPD 1 Gokar DKI terhadap Ahok akan mengubah pendirian Ahok untuk akhirnya memilih jalur parpol pada pilkada 2017 mendatang setelah sebelumnya mendapat dukungan dari Hanunah dan Nasdem? Bagaimana pula tanggapan teman Ahok jika akhirnya Ahok memilih jalur parpol setelah mereka berhasil mengumpulkan dukungan 1 juta KTP? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pendiri relawan teman Ahok Singgih Widya Stono dan pengamat politik dari Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Saat malam Pak Jayadi, saat malam Mas Singgih. Semangat sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Nah ini kita sudah tahu ada pertemuan yang baru dilakukan kemarin. Tanggapan dulu teman Ahok, kira-kira akan kemana ini arahnya? Iya, sampai kemarin, sampai Bapak merayakan 1 juta KTP kemarin di teman Ahok itu, Bapak masih bilang ke kita bahwa beliau mengisyaratkan bahwa dia tetap jalur independen. Jadi sampai sekarang kami belum punya jawaban atas kunjungan Bapak kemarin ke Menko Polhukam. Tapi sampai sekarang kami masih memberikan keleluasan buat Bapak untuk memilih antara untung dan rugi antara jalur independen atau menjalur partai politik sampai sekarang. Tapi sampai sekarang yang kami masih yakin Bapak tetap memilih jalur independen. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat pertemuan tadi malam itu kan sebenarnya tidak ada di agenda balai kota dan kemudian di agenda ke Menko Polhukam. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin urgent sehingga akhirnya harus dilaksanakan pertemuan ini. Nah apa yang kita bisa baca dari sini? Kenapa pada akhirnya Ahok harus datang? Saya sampai sekarang belum bisa membaca gestur Bapak kenapa datang ke Menko Polhukam karena memang kami bukan polster atau pengamat politik seperti itu. Jadi kalau kami teman Ahok mungkin ada kunjungan Bapak ke Menko Polhukam karena mungkin kenal dengan Pak Luhut, ada pertimbangan misalnya Bapak ingin memilih jalur partai politik seperti apa baiknya atau buruknya seperti apa. Mungkin Bapak salah satu orang mungkin banyak meminta pertimbangan lah atas antara jalur independen yang sudah mencapai 1 juta dukungan. Mungkin Bapak merasa saya harus minimal mempertimbangkan dengan sangat baik sekalian antara jalur independen atau menjalur persorangan. Tapi Anda optimis apakah tetap akan jalur independen? Kami masih optimis sekali dengan teman-teman semua sampai sekarang apa yang kami lakukan sehingga kami mendapatkan 1 juta KTP. Dan kami masih fokus dalam penggalangan dukungan juga terus-terusan hingga mungkin proses administrasi yang cukup rumit dari KPUD. Kami sedang persiapkan juga mengawal bagaimana nanti proses verifikasi faktor nanti di lapangan seperti itu. Sedang kami siapkan timnya. Oke saya ke Pak Jayadi nih ya mungkin Pak Jayadi bisa membaca situasi yang terjadi saat ini. Dukungan 1 juta KTP sudah tercapai tapi justru banyak partai yang sekarang juga semakin mendukung Ahok. Nah melihat gestur yang terjadi kemarin kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ahok? Pertama gini ya walaupun Ahok tetap maju jalur independen pun ya maka safari politik atau komunikasi politik yang dia lakukan ke berbagai pihak itu sangat lazim dan sangat dianjurkan bagi seorang calon kepala daerah atau politisi. Karena bagaimanapun kalaupun dia nanti memilih tetap jalur independen nanti dia menjadi kepala daerah dia tetap harus berhubungan dengan partai politik. Jadi tidak bisa menafikannya sama sekali. Jadi dalam konteks itu kita bisa membaca secara umum seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan konteks perkembangan hari ini memang di satu sisi ada perkembangan bahwa harus diakui bahwa jalur independen menjadi semakin sulit sekarang. Dengan adanya undang-undang yang baru ya undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru yang kita belum tahu bagaimana proses yang akan terjadi apakah akan lancar apa enggak karena belum ada pengalamannya. Misalnya bagaimana memperifikasi 1 juta KTP itu? Mungkin nanti tidak akan sampai 1 juta KTP untuk DKI karena ini perlukan kan sekitar 530 ribuan kurang sedikit ya. Tapi untuk memperifikasi secara sensus 530 ribu itu, itu kan belum terbayangkan oleh kita karena belum ada pengalaman sebelumnya. Jadi dengan kata lain jalur independen itu memiliki ketidakpastian yang jauh lebih tinggi. Nah kalau memang sudah ada ketidakpastian di sini, apakah kemudian kita bisa membaca safari politik yang tadi ada katakan adalah salah satu cara untuk menjadi kepastian bahwa ini apapun yang terjadi kalaupun nanti tidak jadi independen tetap akan bisa maju. Ya, di satu sisi ada ketidakpastian yang tinggi dengan jalur independen, tapi melalui jalur partai politik belum pasti juga kan? Karena yang sudah cukup firm mendukung adalah dua partai, yaitu Hanura dan Nasdem, jumlah kursinya 15. Dan cukup. Golkar masih ada ria-ria di internal Golkar kan? Golkar. Jadi dalam konteks itu kita bisa membaca safari silaturahmi Pak Ahok kemarin ke Pak Luhut. Dengan asumsi bahwa Pak Luhut punya pengaruh terhadap partai Golkar. Dan kita tahu itu karena di Munaslup yang baru di Bali yang lalu kita tahu semua bahwa ada hubungan yang khusus antara Pak Luhut dengan Setia Lofanto. Dan banyak kita bisa membaca bahwa sedikit atau banyak ada peran Pak Luhut di situ untuk menjadikan Setia Lofanto. Jadi ada peluang bagi Pak Ahok untuk memastikan bahwa Golkar itu walaupun mereka saat ini sedang ada ria internal di dalamnya, kan belum setuju 100% di dalam, untuk memastikan bahwa misalnya Golkar benar-benar menjadi pendukung dan nanti menjadi pengusung pencalonan Ahok. Kalau Golkar masuk kan itu berarti kursinya menjadi 24. Lebih sementara yang diperlukan kan ada 22 untuk DKI. Jadi kita bisa membaca dalam konteks itu. Pada saat ini situasinya harus kita baca masih cukup cair. Di satu sisi ada ketidakpastian yang makin tinggi dengan jalur independen atau jalur perseorangan. Tapi kepastian dari dukungan untuk partai politik meskipun sudah dibuka, baik oleh Pak Ahok maupun oleh teman Ahok juga kan sudah dibuka itu. Sudah mulai dibuka gitu maksud saya, tapi itu perlu dipastikan. Oke, baik saya ke teman Ahok dulu ini. Kalau misalnya tadi Anda katakan Anda tetap optimis bahwa akan melalui jalur independen. Tapi kalau kita baca dari Pak Jayidi mengatakan realita politiknya mengisyaratkan bahwa jalur independen saat ini masih sulit, sehingga akhirnya tetap harus mungkin pada akhirnya memiliki jalur parpol. Bagaimana teman Ahok pada akhirnya akan memberikan keputusannya? Apakah menyerahkan begitu sih kepada Ahok? Kami sadar bahwa memang ada RUU Pilkada yang baru yang nantinya akan mungkin lebih sulit dibandingkan dengan RUU sebelumnya. Kami yakin memang ada beberapa proses di mana ini menjadi sulit sekali ketika nanti ada proses verifikasi faktual. Di lapangan yang masanya hanya 3 hari ketika tidak bisa ditemui. Sedangkan di Jakarta mobilitas warga yang cukup tinggi sekali tidak bisa ditemui. Seperti itu kan sangat wajar sekali. Nah, dari situ kami mengambil inisiatif, makanya kami membuat sikap kemarin ada 6 poin. Salah satunya adalah menuliskan bahwa kami memang mempersilahkan siapapun untuk bergabung dengan teman Ahok, partai mendukung manapun, ataupun mengusungnya. Jadi di garis bawahnya bahwa mengusung ini adalah bagaimana kami meminta partai politik untuk segera menyediakan surat rekomendasi dulu. Kami ingin tahu bagaimana mereka benar-benar ingin mengusung Bapak, karena sampai sekarang yang paling realisius adalah jalur independen. Jadi kita yang paling siap, sedangkan jalur partai politik sampai sekarang belum ada ancang-ancang bahwa mereka akan mengusung Bapak. Jadi kita masih menagi janji apabila ada partai politik yang akan siap untuk mengusung Bapak, kita meminta agar mereka memberikan surat rekomendasi terlebih dahulu ke kita. Dalam surat itu apa saja yang diminta untuk dikatakan? Iya, kalau kita dalam surat rekomendasi kan hanya ditentangkan oleh ketua umum parpol, seperti itu. Jadi hanya surat bahwa mereka mencalonkan Bapak untuk menjadi calon gubernur melalui partai politiknya, seperti itu. Jadi kita sampai sekarang nggak punya perjanjian politik dengan partai politik yang akan mengusung Bapak, kita menyerahkan semuanya ke Bapak, termasuk dengan wakilnya, seperti itu. Oke, kalau dulu dikatakan memilih jalur independen agar tidak ada semacam kontrak politik yang akhirnya harus memberikan mahar kembali sebagai bentuk balasan atas dukungan. Nah, kalau ternyata nanti pada akhirnya terjadilah dukungan ataupun maju melalui parpol, bagaimana nanti teman Ahok? Kalau dari kami, sebenarnya kami membuat teman Ahok dari bulan Juni, bahkan bulan Maret sebelum kita mulai itu, ini kan timbul kekhawatiran dari masyarakat bahwa Bapak tidak bisa maju lagi lewat jalan partai politik, karena memang tidak ada partai politik yang bergabung dengan beliau. Makanya kami bikin teman Ahok. Namun di tengah perjalanan ketika kami sudah menjabatkan 100 juta KTP, ada reak-reak bahwa ini harus diganjar dengan RU KKD yang baru, seperti itu kan, dengan masalah-masalah yang memang kami bilang ini cukup serius, nanti di lapangan. Ini yang menjadi masalah buat kami, makanya kami mempertimbangkan bahwa mempersilahkan Bapak untuk maju lewat jalan partai politik, karena itu putusan Bapak, jadi kita mempersilahkan dengan baik. Baik, ini sepertinya agak-agak pasrah begitu, terserah apa kata Bapak. Tapi kita saja dengan bahas sekarang, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita juga akan memperlihatkan kepada pemirsa, seberapa jauh atau besarnya dukungan dari para partai politik yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok, nanti di segmen berikutnya, kembali bersama kami.